Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Ageng Widia dan juga Bapak Bupati Jember Haji Hendi Siswanto masih seputar jaminan sosial ketenaga kerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat dimana dalam hal ini Juru Parkir, Ketua RT RW, Guru Ngaji dan juga Kepala Desa Pak Hendi jika kita melihat banyaknya peserta ketenaga kerjaan yang dibantu oleh pemerintah daerah ini jumlahnya sangat banyak sekali untuk sumber dananya dan juga besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk bisa memberikan jaminan sosial ini berapa sih Pak? Jadi biayanya ini cukup besar juga cukup besar dan tidak, namun kalau dibandingkan dengan total APBD yang kita miliki itu enggak terlalu besar juga Mbak jadi kalau memang dilihat hanya satu sisi aja ya nampak besar dengan 25 ribu yang ini, apa yang kita ikut sertakan itu enggak sampai berapa itu sekitar satu tahun ya satu tahun hitungan kami enggak sampai sekitar 10 M 10 miliar enggak sampai dalam satu tahun ya satu tahun total itu enggak, enggak, sekitar 9 M lah 8, 9 M lah gitu ya kurang lebihnya jadi kalau ini kan standar menghitung jaminan sosial ini kan kaitan dengan kehidupan jadi tolok ukurnya itu bukan apa ini menjadi oh kok mahal bukan tapi ini bagaimana kepedulian pemerintah untuk menggaranti masyarakatnya gitu Mbak masyarakatnya masih apa saja siapa saja tapi kalau kenapa posisinya pada saat mereka menerima itu tergantikan dengan keluarganya yang hilang yang diambil oleh Allah SWT jadi ukurannya adalah mau enggak pemerintah ini mau membantu semuanya memikirkan itu nah kemampuan kami sekarang mulai bertahap kami terus sementara 25 ribu dan seterusnya nanti kami akan terus masuk ke masyarakat dan harapan saya juga begini Mbak ini dengan adanya kami memberikan satu jam sostek ini untuk di di struktur pemerintahan sampai ke RT sampai dengan posyandu kader-kader posyandu kader-kader kabin gitu nanti kami selesaikan semua di situ termasuk nanti saya akan mengarah ke karantaruna Mbak saya akan mengarah ke karantaruna ini strukturnya pemerintahan dulu dan setelah itu kami juga akan masuk ke buru-buru orang-orang yang baki miskin kita yang maaf yang prasejahtera gitu ya itu itu akan kami lakukan seperti buru-buru tani mereka tidak punya sawah tapi sebagai buru resiko tinggi mereka menjadi buru tani karena memang disitu kalau memang tidak beruntung kena kena wabah pertanyaannya gak bisa hasil bagus mereka pun juga susah semua dan disitu yang akan kami sasar ke sana dan harapan kami juga ke depan itu seluruh masyarakat di Jember yang 2,5 juta orang ini mereka juga harus ada jaminan sosial bukan di tanggung pemerintah semua dalam artian ini mungkin dari siapapun dari ada satu perusahaan stakeholder yang ada dia punya karyawan kasih jaminan sosial disitu karyawannya sehingga mereka tergaranti kehidupannya jaminan sosial begini Pak apabila Anda di satu tempat bekerja dapat jaminan sosial terus pindah di tempat lain ini jaminan sosial tidak hilang ini tetap namun di tempat yang baru tetap harus ikut jaminan sosial namanya cuma berubah saya dari perusahaan ini pindah perusahaan ini jadi terus ini mengikat mengikat jadi itulah yang untungnya bukan dari nol lagi bukan terus tercatat terus namanya namanya tercatat namun tetap harus pembayaran harus rutin dan itu tidak terlalu besar biayanya saat ini Pak Hendi yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan adalah Ketua RTRW Juru Parkir terus Guru Ngaji dan juga untuk sasaran ke depannya seperti Karang Taruna seperti itu tadi itu rencananya akan mulai dijalankan kapan Pak? saya kan masih merhitung sekarang kami sedang mengajukan termasuk Buru Tani Karang Taruna termasuk NAKES dan ini NAKES beberapa NAKES ini kami juga akan kami cek kembali mana yang masih belum didapat jam sosek itu karena memang mereka tenaga-tenaga mereka juga berisiko berisiko tinggi juga terhadap itu dan mereka yang sudah membantu banyak terhadap masyarakat dan itu menjadi perhatian utama kami baik dan program Jaminan Sosial ini baru dijalankan tahun 2021 ini rencananya hingga kapan ini Pak Hendy? selama saya masih dipercaya sama masyarakat saya akan didalankan telusan baik jika berbicara mengenai selama Pak Hendy menjabat sebagai Bupati jika ada selentingan ini Pak Hendy mengenai program Jaminan Sosial ini adalah bentuk upaya politik agar ke depannya Pak Hendy di pemilihan ke depan bisa terpilih lagi dari mereka-mereka yang mendapatkan Jaminan Sosial tanggapan Pak Hendy seperti apa? begini saya itu masuk menjadi Bupati ingin kembalikan haknya masyarakat haknya ASN pegawai negeri ini bukan masalah politik justru ini hak mereka kalau gak diberikan selama ini haknya gak diberikan itu itu yang kurang tepat kami hadir kami dipercaya masyarakat hanya satu saya kembalikan haknya masyarakat haknya apa? semua seperti orang kemiskinan mereka kemiskinan orang miskin dijamin pemerintah jamin dong pemerintah orang miskin jangan sampai gak bisa makan itu undang-undang Pak hanya ngembalikan saja kewajaran-kewajaran di dalam sistem pemerintahan dan bermasyarakat masyarakat Jember tidak boleh kehilangan haknya tidak boleh siapapun juga makanya kami nanti tulus saja menyampaikan apakah ini dianggap masalah politik Monggo terserah menerjemahkan dimana posisinya tapi yang jelas saya hadir ingin menyelesaikan ngembalikan hak masyarakat Jember siapapun itu jadi di tudingan yang salah karena Bupati Hendi adalah memberikan hak kepada masyarakat yang memang semestinya mereka dapatkan seperti itu Pak Hendi bukan salah saya tidak pernah menyalahkan siapapun tapi mereka mengimprovisasi boleh-boleh saja seperti itu baik dan terakhir Pak Hendi apa sih Pak harapan Pak Hendi siswanto sebagai Bupati Jember dalam memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini Pak ya harapan saya memberikan satu kenyamanan kepada seluruh masyarakat Jember terutama di ASN semua pegawai-pegawai negeri atau pegawai honor yang masih ada pegawai honor ya semua dan juga buru-buru tani nanti kalau sudah kami bisa membayar mudah-mudahan bisa 110 ribu buru tani itu kita bersihkan jaminan sosial mudah-mudahan bisa ya kita lihat ukuran keuangan dulu ada kami berikan ini memberikan rasa nyaman memberikan rasa aman kepada seluruh keluarga di keluarga masing-masing kenapa pemerintah sudah menggaranti itu kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakatnya warganya itu sudah kita laksanakan di samping kehidupan hariannya seperti apa kehidupan hariannya kalau mereka ternyata miskin tidak bekerja kewajiban pemerintah menanyakan itu dan kami akan implementasikan tahun 2022 nanti saya akan datangi masyarakat-masyarakat kami warga kami yang tidak mampu dan ingin bekerja apa mereka insya Allah baik menarik sekali perbincangan kita bersama Bupati Jember Haji Henin Siswanto namun tak terasa kita sudah berada di ujung acara Pak Hendi terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu berbincang bersama kami terima kasih terima kasih juga untuk kemirsa dimanapun berada mewakili kerabat kerja bertugas saya Gingudia pamit undur diri dan di hadapan Anda terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati